Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kita akan kita bermain lagi di Shinobi Life 2 Oke teman-teman, jadi di video kali ini sebenarnya gue tadinya mau bahas update tapi karena update-nya terlalu sedikit ya gak mungkin dibuat cuma buat satu video jadi gue bahas sekarang aja, cepat aja teman-teman ya karena update-nya tuh sedikit banget sih cuma ada satu mode baru, dia mode 10-10 ya punya si 10-10, weapon art katanya si OP, itu pun gue gak tau juga tapi liat rarity-nya cuy liat rarity-nya cuy ini lebih langka daripada Juby, jir 1 per 80 apa-apaan sekarang gitu rarity-nya ya lalu ada ini juga Rashomon yang baru 1 per 55 kenapa pernah langka-langka ya lalu ada boss baru Hawksummon, ini Hawksummon nih dia kayak, tipenya kayak boss gitu ya dan kalian harus lawan kayak inilah, kayak Jinchuriki lah kayak-kaya Jin lah jadi kalian harus lawan baru abis itu dia akan ngedropin scrollnya dan kalian bisa ambil kayak gitu teman-teman ya nih waktunya tuh dia jam 9.15 kalau Hawksummon lalu untuk Rashomon dia jam 3 lewat 10 lalu untuk yang weapon art tadi dia 5.35 itu aja sih update-nya udah gak ada lagi kan ya gak ada lagi, terlalu sedikit kan makanya di video kali ini gue akan showcase kepada kalian mengeselokasi ya semua mode kecuali Jinchuriki ya semua mode kecuali Jinchuriki ya yaitu 8 Inner Gates 7 Heavenly Breath lalu Cursed Seal of Heaven Clock of Lightning lalu Totsage lalu ini base mode oke lah base mode lalu 100 Seals lalu Demon Hunter Slug Sage Snake Sage Jubi juga termasuk Jinchuriki jadi gak gue showcase dan lokasi lagian kalian juga udah tau kan dan gue juga showcase juga lalu Puppet Platinum Jutsu untuk lokasinya ya karena showcase-nya udah dan yang terakhir Weapon Art walaupun gue belum bisa showcase tapi gue tau lokasi dimana cuy jadi udah temen-temen kita let's go aja kita mulai dari Konoha dari Leaf Village ya di Leaf Village ada beberapa ada 8 Inner Gates lalu ada Totsage sama Weapon Art oke ada 3 ya cuy ya ada 8 Inner Gates Totsage dan Weapon Art oke kita mulai dari yang paling gampang temen-temen ya ini gue pake Namikazu ya temen-temen biar cepet ya pake Namikazu biar cepet oke kita mulai dari yang 8 Inner Gates ya untuk 8 Inner Gates ini gue lokasinya di kantor Hokage nih dari kantor Hokage kalian lurus aja oke ikutin gue ya oke cuy disini cuy lokasi cuy 8 Inner Gates ya nih lokasi disini nih yang ada lok-lok ada lok-lok ini nih nah dia lokasinya tepat di tengah-tengah ini temen-temen ya untuk gambarnya perlu gue kasih gak sih yaudah gue kasih deh ini di atas ya nah itu dia gambar temen-temen ya itu udah pernah gue showcase untuk 8 Inner Gates jadi kalian tinggal liat di deskripsi di bawah ya untuk video showcase-nya 8 Inner Gates oke karena itu cukup cukup panjang ya karena punya banyak mood gitu oke kita langsung ke Totsage ya ini gue akan pake Totsage-nya sekarang untuk sekalian gue showcase ke kalian ya Totsage nah ini kayak gini temen-temen Totsage-nya Naruto lah ya tuh kayak gitu ya kenapa gue masih pake Jashin bentar Jashin gue matiin dulu oke gue matiin dulu kayak gini bentuknya temen-temen ya dia kayak pake ya pake juba terus dia bawa scroll di belakangnya ya dan untuk statusnya udah namanya segitu temen-temen nah kecil sih dia gak punya dia gak punya mode lagi ya cuma punya satu mode dan kalo kalian pencet Z dia akan begini tuh tuh ya kayak keluarin gak mau buntah kayak gitu lah temen-temen ya cuman kayak gitu doang sih simple-simple banget dan untuk lokasi gampang banget cuy kita lanjut aja dari sini ya lanjutinnya dari tempat si 8 inner gates tadi ya kalian lurus kesana tuh kalian liat ke dari log ini ada log kayak gini nih ada log kayak gini kalian lurus ke depan sana tuh yang ada tembok gede ya tembok warna krem gitu gede kalian kesitu aja let's go nah temen-temen kita udah sampe ke gunung Myo Byoku ya ini gunung Myo Byoku temen-temen dan kalian bisa ngedapetin Totsage disini cuy waktu itu gue udah sempet kasih tau sih kalian bisa dapetin Totsage itu di tempat itu tuh ada kayak kubah kayak gini bukan kubah ini apa sih namanya kayak makam lah ya nah kalian akan bisa dapetin Totsage tuh disini nih tepat disini nih ya ini gambarnya ada di atas oke sama lokasi juga udah gue kasih tau ya lokasi dan waktunya juga gue udah kasih tau di atas ya ada ininya lah ada informasinya jadi kalian bisa langsung tau oke temen-temen langsung aja kita lanjutin ke weapon art ya tapi sebelum itu kita kembali dulu biar gampang gitu kan biar gampang landmarknya biar kalian tau dimana lokasinya oke sekarang kita lanjut ke weapon art ya ini gue belum dapet jadi gue gak bisa oke karena memang langka coy 1 per 80 tuh langka banget buset gue gak ngerti udah kalo kalian bisa dapet tuh dari mana gitu gue langka banget sih ini gue dari kantor Hokage nih ya kantor Hokage kita lurus aja ke depan cuy pake dulu lama nih nah itu cuy sampe kalian ketemu gedung forest of death gedung apa sih namanya ini gue gak tau udah pokoknya di lokasinya forest of death yang ada di live village ya bukan forest of death diganti map ya bukan ya disini nih lokasi disini kalian naik ke atas cuy dia lokasinya ada di atas pohon gitu gak jelas anjar gue juga liat di youtube sih temen-temen jadi gue belum pernah liat ya kalo kalian mau liat di youtube silahkan sih udah banyak yang post lokasinya dia lokasih tuh kayak ada di atas pohon gitu kalian lebih gampangnya kalian naik ke atas ini aja deh biar gampang nih kalian naik ke atas sini terus kalian puter-puternya cari dimana karena gue juga gak begitu tau lokasi temen-temen setau gue ya setau gue dia ada di sebelah sana tuh jadi ada di sini cuy nih disini ya nih disini setau gue disini nih tapi kalo misalnya gue salah ya tolong dimenerin ya setau gue sih disini jadi kalian liat di youtube aja lah lebih jelasnya ya orang yang udah dapet lah karena gue belum pernah dapet gitu susah cuy dapet ini cuy 1 per 80 lo bayangin gila sih oke kita lanjut lagi karena leaf village udah kelar kita akan lanjutkan ke sand ya karena di sand ada 7 heavenly breath sama ada puppet platinum jutsu temen-temen ya oke let's go kita ke sand dulu ya kita ganti village ke sand kita pake 7 heavenly breath kayak gitu temen-temen ya ini mode pertama dia cuman ada 3 mode sih untuk yang pertama dia nambah statusnya segitu untuk skillnya ora-ora ora-ora seperti yang kalian udah tau ora-ora ya skillnya ora-ora gue gak ngerti kenapa bisa ada ora-ora di game ini gitu kenapa mungkin developernya suka jojo kali tau gimana ya ini mode kedua sama kayak 8 inner gate sih hampir sama gitu cuman dia lebih sedikit temen-temen ya tuh statusnya nambah segitu temen-temen ya oke lah lumayan lah ya dan skillnya pun sama ora-ora juga jadi gak perlu gue showcase ke kalian karena skillnya sama lalu ini mode ketiga buh nambah statusnya sedikit sih sedikit cuman teh jutsnya doang yang sakit ya tapi yang lainnya gak ada apa-apa gitu chakra cuman 2.500 nih juts cuman 2.500 hpnya cuman 1.000 gitu kan 1.800 itu dikit banget dan untuk skillnya sama juga gak ada bedanya cuy ora-ora juga ya sama sama dan dia gak punya mode lagi gue gak ngerti kenapa namanya 7 heaven libret tapi mode cuman 3 gitu mungkin males kali buatnya ya soalnya 7 heaven libret ini sebenernya dipakai sama musuhnya musuhnya si rockley waktu itu waktu dia berantem sama waktu ujian cunin kalau gak salah ya apa ujian jonin gue gak tau dah pokoknya waktu lagi ujian gitu dia berantem sama salah satu penjaganya gara ya kayak bodyguardnya gara gitu lah dan penjaganya gara itu dia pake 7 heaven libret gitu kenapa gak dibikin kayak bagus kayak gitu dah tapi ya sudahlah temen-temen ya nah untuk lokasinya nih ini lokasi gampang banget kita dari tempat ramen ya dari tempat makan ramen nih gue makan ramen dulu dah tuh gue makan ramen kita keluar aduh aduh ngebak oke dari temen-temen ramen kalian lurus aja cuy lurus kesini ya nih ada tangga kalian lurus aja oke let's go ikutin gue ya oke temen-temen 7 heaven libret tuh lokasi disini di tengah-tengah ini ya bukan di ujung jembatan tapi di tengah-tengah ini cuy jadi kalian tinggal gak dapetnya disini ya untuk rarity nya sih lumayan gak langka-langka banget sih cuman ya cukup lah ya cukup langka lah untuk waktunya gue udah kasih tau ke kalian tempatnya juga gue udah kasih tau ya oke jadi itu aja untuk 7 heaven libret sekarang kita akan pindah ke papat platinum jutsu ya untuk showcase nya kalian liat di deskripsi di bawah ya gue udah taruh semua link-link showcase gue untuk untuk mode-mode ya beberapa mode udah gue showcase ya temen-temen kayak 8 inner gates lalu sama papat platinum apalagi ya udah itu doang sih gak ada lagi ya kebanyakan gincuriki gini sama jubi juga udah sih ya kalian bisa cari aja di channel gue oke sekarang untuk papat platinum jutsu ya ini gue singkat aja ya dia keluarin ya star platinum namanya papat platinum jutsu ya kalau dia keluar star platinum dan skillnya sama ora-ora oke yaudah yaudah kita lanjutin ya temen-temen ya untuk lokasi ini gampang gampang banget gampang banget dari sini nih ya dari sini kalian ikutin aja dari 7 heaven libret tadi kan kita disini nih kita ke kanan cuy liat ada arena tuh tapi kalian jangan ke arenanya cuy kalian kesini nih ya nah ini cuy ke bawah aja nah itu lokasi dia disitu tuh cuy memang rada tersembunyi sih dia taruhnya tuh tersembunyi banget gitu temen-temen disini nih nah disini nih ya nah ini nih ini papat platinum jutsu ingetin aja lurus dari arena sih kalian naik ke atas pohon terus cari tempat kayak kecil begini nih ya tempat kecil begini dan dia ada disini nih ya gue ada fotonya gak sih kalau ada fotonya gue tampilin di atas ya kalau gak ada ya mohon maaf oke itu untuk papat platinum jutsu ini papat platinum jutsu juga gak ada mode apa-apa lagi cuma satu doang ya kita lanjut lagi ini dulu deh temen-temen base mode ya banyak yang nanya sama gue bang base mode tuh bagus apa enggak sih base mode tuh kalian bisa unlock ketika kalian level berapa ya gue lupa deh kalau yang tau tolong komen di bawah ya pokoknya dia bisa unlock secara gratis gak perlu kalian dapetin scroll temen-temen ya base mode dan base mode tuh sebenernya statusnya lumayan oke loh untuk mode gratis ya untuk sekelas mode gratis cukup oke loh nih gue pake ya nah ini mode tuh statusnya cuy 2000 doang sih ya oke lah gratis namanya gratis temen-temen gak gratis juga sih kalian perlu bayar juga sih 100 ribu atau berapa gitu ya pokoknya kayak ginilah nih dan itu ada skillnya apa enggak ya gue belum pernah coba juga kita coba deh ya Z klik kanan Z klik kanan Z oke gak ada skill nih temen-temen ya base mode ya gak ada skill ya kayak cuman ya nambah status doang yaudahlah gak apa-apalah kalian dapet boost speed walaupun sedikit banget sama nambah damage udah itu doang sih cupu ya base mode ya oke sekarang kita lanjutin aja temen-temen ke kursus seal of heaven dan ini kalian mesti dapetinnya tuh di forest of death ya kita akan showcase disini dulu ya showcasenya disini dulu deh ya ini dia nih kursus seal of heaven punyanya si Sasuke ya ceder dan badan kalian jadi kayak gitu cuy keren banget ini anjir sumpah ini mode yang menurut gue lumayan keren loh kayak gitu ya nambah statusnya segitu temen-temen kalau mode pertama dia kalau gak tau dia punya 2 mode deh ini mode pertama begitu dan kalau kita skill dia akan chidori hitam ya apa sih namanya itu chidori chidori hitam lah pokoknya lah black chidori atau apa kayak kayak gak tau gue oke kita lanjut ke mode kedua jadi Sasuke bersayap ya cuy ya tuh jadi kayak Sasuke bersayap dan badan kita pun berubah kayak gitu ya ini kenapa ini ngebak apa gimana nih kok gue lari begini gitu dan by the way kalau gak salah dia bisa terbang kalian tahan spasi aja ya nah kalian terbang oke GG kalian bisa terbang cuy tapi makan stamina ya dan makan stamina nya lumayan sih gak gak gede-gede banget cuman oke lah ini untuk turunnya pencet X ya turunnya pencet X kalau kalian mau berhenti kalian harus menapak ke tanah ya dan untuk skillnya sama sih chidori hitam juga juga sama ya gak ada bedanya udah gak punya mode lagi kan ya ini mode kedua mode ketiga gak ada mode keempat gak ada oke berarti cuman 2 mode doang ya lumayan lah temen-temen ya kalian dapet tambahan status segitu tuh ya sedikit sih cuman ya oke lah oke dan untuk lokasinya sekarang kita akan ke forest of death ya nih forest of death let's go oke temen-temen untuk kursi of heaven itu lokasinya disini ya kalian ikutin gue aja ya waktu kalian pertama kali ngespon kalian akan disini seperti biasa kalian ikutin gue yuk let's go nah disitu ada 2 jembatan ya 2 jembatan kalian ke kiri aja ya ke jembatan yang gede ini nih ke tempat kalau gak asal dual ray kiri dual ray kiri itu di atas sini nih ya kalian ke sini tapi gak naik soalnya dia tempatnya ada di sekitar sini kalau gak salah iya bener di sekitar sini temen-temen kalau gak salah sih di sekitar sini ya kursi of heaven kalau gak salah di sekitar sini nih untuk gambarnya ini ya kalau misalnya gue salah nanti gue akan tulis di text deh saya ingat gue sih disini ya pokoknya deket-deket jembatan gede inilah antara disini apa di seberang kayaknya sih disini sih itu dia untuk kursi of heaven sekarang kita lanjut lagi ke clock of lightning ya ini yang paling OP best mode yang paling OP ini misalnya kayak best mode tingkat tinggi gitu best mode tingkat tinggi gak tuh ini kalau gak salah kalian bisa mendapatkan itu di cloud ya di cloud oke langsung aja kita showcase disini nih ya ini cuy kita pake clock of lightning lihat tambahan statusnya cuy ini kenapa gue bilang OP cuy 3000 semua cuy kecuali HPnya ya HPnya cuma 2200 tapi tetep aja buset udah larinya kenceng terus nambah statusnya gede banget lagi dan dia punya skill temen-temen kalian liat nih skillnya ya damage nya berapa ya gak keliatan jelas gue kasih liat lebih jelas lagi tadi gak keliatan tuh damage gedenya gak keliatan soal dia punya kayak damage gedenya lagi temen-temen sebentar ya kita coba lagi 57.000 liatnya barusan abis itu dia kena samping-sampingnya kena 6000 damage per second ya wow cukup gede ya cukup gede untuk lokasinya kita langsung aja ke cloud ya karena dia lokasinya tuh udah di cloud let's go kita langsung teleport aja oke kita udah sampe di lokasi cloud ya lokasinya si clock of lightning ini yang pertama kalian harus lakukan adalah kalian harus mencari kantornya si Raikage ya temen-temen ya kalian harus cari kantornya Raikage nih yang kayak gini nih yang gede banget nih nih ya kantor Raikage kalian naik ke atasnya deh paling gampang deh coba bentar ya gue naik ke atas dulu ya kalian mesti naik ke atas dulu sih biar gampang oke kita naik ke atas temen-temen ya kita kesitu aja tuh ke jembatan merah yang ada disitu tuh ya biar gampang oke nah jembatan merah ini cuy ini ada jembatan merah disamping kantornya Raikage kalian kesini nih kalian ke belakang situ tuh ya kalian ke belakang liat ada jembatan merah lagi kalian ikutin aja oke nah kalau kalian udah sampe sini cuy kalian lurus aja ke depan lokasi dia akan ada disini nih cuy ya clock of lightning temen-temen ya dan ini dia cukup langka dia cukup langka jujur aja dia cukup langka karena memang yang nambah nambah statusnya gede gitu ya oke itu dia untuk clock of lightning sekarang kita akan lanjutin ke demon hunter temen-temen ya ini skillnya Jabuza nih kalau kalian gak tau oke temen-temen kita langsung aja ya kita pake demon hunter Jabuza ya untuk statusnya segitu cuy 2300, 2400, 2600 dan 2200 hp ya lumayan lumayan oke lah ya lumayan oke lah lumayan oke walaupun kecil sih menurut gue tetep kecil ya oke untuk mode dia gak punya dia coba punya satu mode doang dan untuk skillnya temen-temen kita coba skillnya dia coba punya satu mode doang sih kita coba skillnya ya langsung ya ini yang mode pertama nih dia punya mode apa gak gak tau sih kita coba aja ya mode pertama skill nah kayak gitu ya kayak teriak gitu ke depan dan damage-nya kayak areanya lumayan luas tuh tiga-tiganya locknya dikena cuy damage-nya 38000 lumayan banget itu loh temen-temen dan kalau gak salah itu nge-stun deh seinget gue dia nge-stun ya kita coba cek sekarang dia punya mode apa gak gak punya oke coba punya satu mode doang ya berarti itu satu-satunya skill dia yaitu adalah teriakan tadi ya teriakan kematian oke untuk lokasinya dia ada di Miss Village kita langsung aja ke Miss Village ya temen-temen ya let's go oke kita udah sampe ke Miss Village yang pertama kalian harus temuin itu adalah tempat ramen seperti biasa ya patokan gue selalu tempat ramen cuy tuh tempat ramen ada di depan situ tuh ya let's go oke tempat ramen jadi untuk lokasi temen-temen kalian inget gak pedang zabuza itu dia nge-spawnnya dimana pedang ini ya pedang eksekusioner zabuza itu dia nge-spawnnya dimana kalian inget gak temen-temen kalau kalian inget kalian pergi aja langsung ke situ tuh ya let's go kita jalan ya oke temen-temen kita udah sampe ke jembatan kedua ya nah untuk lokasi pedang zabuza dia kan ada di atas jembatan kan nah sedangkan demon hunter dia gak cuy dia disini cuy nih disini ya di pasir-pasirnya lah jadi bukan di jembatannya temen-temen ya dia tempatnya tuh ada disini di pasir-pasir di sebelah sini disamping zabuza ya bukan di paling pojok tapi pas pintu masuk ya temen-temen ya waktunya juga gue udah kasih tau oke sekarang kita lanjutin cuy ke subjutsu selanjutnya ini udah lama banget ya kita lanjutin ke sluk sage ya ini ada di rock kalau gak salah kalau gak salah di rock sluk sage dan snack sage ini yang terakhir ya oh ada 100 seal gue lupa kalau gitu kita 100 seal dulu deh kita 100 seal dulu ya ini jurusnya si sunade ya jurusnya sunade 100 seal ini ya dan dia lokasi nge-spawnnya tuh di training ground temen-temen ya oke temen-temen ini dia 100 100 seal ya jurusnya si sakura sama si sunade ya wow lihat statusnya temen-temen dia nambah 1000 chakra nambah 1000 ninjutsu sedikit sekali tapi nambah 3000 tei jutsu dan nambah 2000 hp ya tuh nikmat bet cuy ini gila banget sih dia kalau gak salah gak punya mode sih cuma punya 1 mode doang ya sekarang kita pake skill dulu ya skillnya dulu skill yang mode pertama kalaupun dia punya mode kalau gak punya mode berarti ini satu-satunya skill dia ya Z langsung buah buset damage nya gede bener 58 ribu sama kayak lightning clock tadi ya damage nya gila dia taijutsu sih ini cocok banget kalau kalian mau pake ini digabung sama taijutsu taijutsu ya contohnya kayak gini juder kayak gitu kalian langsung Z juder kenal lagi damage nya ya GG sih ini damage nya sakit banget gak apa sih 58 ribu sakit banget anjir itu cuman yang oke lah temen-temen ya dan dia gak punya mode pasti Z2 gak ada Z3 gak ada oke berarti cuma 1 mode doang ya dan untuk lokasinya dia ada di training ground so let's go kita pergi ke training ground oke cuy untuk 100 seals itu dia lokasinya cukup gampang karena dia cuma training ground doang ya kalian dari pintu masuk sini nih entah kalian nge-spawnnya di pojok sana apa di sini ya pokoknya kalian harus cari batu yang paling gede di tengah cuy ini jalannya lama banget ya lama banget ya jalannya 100 seal ya dia gak nambahin speed kayaknya temen-temen kalau 100 seal ya ini kalian cari batu yang ada di tengah-tengah sini cuy ini landmark kalian ya landmark kalian untuk menentukan dimana lokasinya atau disitu ada batu tuh ya disitu ada batu disini ada batu gede disitu ada batu yang pemakaman itu lah batu pemakaman para ninja ya disitu ya kalian ke kiri cuy ke tempat tadi ngapain gue jalan ke sini ya cuman gak apa-apa buat ngasih tau kalian ya kalian ke kiri aja lalu kalian akan lihat batu gede cuy disini cuy ini ada batu gede nih ya batu kayak ya batu gini lah batu kayak gunung gini lah ya dan dia akan nge-spawn di atasnya temen-temen ya let's go aja kita lihat ke atasnya cuy di atasnya disini nih temen-temen ya ini fotonya gue ada kalian bisa lihat oke waktunya juga dekat udah gue kasih tau kalian tinggal kalian cari semoga kalian mendapatkannya ya oke let's go sekarang kita akan lanjutin lagi ke dua mode terakhir yaitu slug sage dan snack sage ini lama banget nih gila kita makan waktu lama banget cuman gak apa-apa lah slug sage dan snack sage ya kita langsung showcase disini aja temen-temen ya dua-duanya ya dan by the way dua-duanya ini nge-spawn itu di rock village kalau kalian gak tau ini slug sage dia gak punya mode setau gue ya dia gak punya mode lagi cuma punya satu mode doang sekarang eh tunggu tunggu lihat statusnya dulu jasin gue matiin dulu nah itu nambah statusnya gitu ya 2800 chakra 2800 ninjutsu 2300 teijutsu 2800 hp wow ini kayaknya hp paling gede deh 2800 cuy apa yang lebih gede lagi ya gak tau lah ya oke kita coba aja langsung skillnya kayak gimana keluarin slug sage dan dia akan nge-heal kalian cuy udah itu doang itu doang kegunaannya tapi dia nge-healnya OP sih nge-heal cepet banget nge-heal cepet banget sumpah kayak ada darah kalian nih dari segini dari udah mau mati tiba-tiba bisa langsung penuh gitu loh OP-nya segitu sih dan dia gak punya mode cuma punya satu ruang ya gak punya ya sekarang kita ke snack sage temen-temen ini biar cepet aja ya karena dia lokasinya slug sage sama snack sage tuh dia berdekatan temen-temen gak gak deket-deket juga sih sebenarnya lumayan jauh tapi gak apa-apalah kita showcase langsung disini aja deh ya oke cuy ini dia snack sage dia warnanya ungu-unggu gitu kalau tadi slug sage dia warnanya biru-biru ini warna ungu-unggu dan dia nambah statusnya kayak gitu tuh ya 2300 2300 2500 taijutsu 2200 HP kalah sih dibandingkan si slug sage tadi ya tapi dia punya dua mode cuy jadi gak punya satu mode doang ya ini untuk mode pertama skillnya kayak gini nih ngeluarin uler terus dia jalan ya udah begitu doang damage-nya sih lumayan sih keliatan gak sih damage-nya tuh sekitar 19.000 ya sekali nabrak cuy sekali nabrak loh itu lumayan kan nah ini dia punya dua mode cuy mode kedua waduh mesti level 500 cuy emang belum ya snack sage gue level berapa cuy yo ampun snack sage gue belum mentok dong ternyata dong waduh aku harus naik level dulu temen-temen nanti deh ya sebenarnya gak beda jauh sih temen-temen gak beda jauh banget ya skillnya dari yang snack sage versi mode pertama sama mode kedua kalau mode kedua dia ulernya kalau gak salah warna putih dan abis dia jalan-jalan kayak gini ini kan dia jalan-jalan nih dan di akhir jalan-jalan dia akan ngeluarin kayak biju bom tapi biju bomnya tuh dia sebenarnya racun ya jadi kayak nembakin racun gitu lah jadi yang mirip-mirip Jinchuriki gitu lah temen-temen abis dia jalan-jalan abis itu dia nembak sesuatu kayak gitu ya udah gitu doang sih sesimpel itu cuy oke untuk lokasinya dia ada di rock kita langsung aja ke rock temen-temen ya let's go oke kita sudah sampai cuy ini biar cepet temen-temen ya gue akan pake yang cepet gitu lah gue pakein namikaze gue aja deh ya oke kita pertama-tama harus cari ramen ya tempat ramen tuh tuh depan sini nih tempat ramen ya let's go udah ketemu tempat ramen ya kita ke sluk sage dulu temen-temen ya sluk sage kalian naik ke atas aja sih biar lebih gampang kita naik ke atas dulu temen-temen ya kita naik ke atas pohon biar gampang gitu ngeliatnya oke ke pohon paling tinggi cuy nah eh gak usah deh temen-temen dari tempat ramen tadi aja ya di atasnya nih nih gue di atas ramen tempat nih nih di atas ramen tempat ya kalian lurus aja cuy kesana cuy nih ikutin gue deh ya ikutin gue ya oke kalian ketemu jembatan disini kalian lurus aja ke depan cuy nah ini dia temen-temen sampai kalian ketemu ada apa susunan tulang-tulang kayak gitu tuh ya ada kayak tulang-tulang kayak gini nih nih tulang-tulang kayak gini ya kalian kelihatan kan tulang-tulang kayak gini nah kalian bukan kesitu cuy bukan bukan kesitu kesini nih ya disini cuy dia cuy seluk sage ya lokasinya disini nih ini ada fotonya gue kalian bisa liat ya waktunya juga udah gue kasih tau kalian dan rarity-nya pun gue udah kasih tau inget temen-temen ya semua item yang semua scroll yang gue kasih tau tadi itu punya rarity jadi kalau kalian jangan nanya lagi gitu bang kok gue tempatnya udah tepat waktunya udah tepat kok gak nge-spawn tapi gak muncul karena ada rarity-nya temen-temen ya jadi dia bisa muncul bisa juga tidak ya temen-temen ya oke lanjut gue reset dulu biar gampang gitu kan tempatnya ke tempat ramen dulu temen-temen ya ke tempat mode terakhir yaitu adalah snatch sage ya nah kita kembali ke tempat yang sama dong kocak memang sudah ditakdirkan gitu lewat disini gitu ya oh ini namikaze sama jasin lari cepet banget sih buh tapi tetap aja gak bisa kalian obito cuy oke dari tempat ramen nih ya dari tempat ramen kalian lurus aja cuy kesana cuy lurus aja udah lurus aja ya ke tempatnya son Goku kalau kalian tau son Goku nge-spawnnya dimana nah di tempat disitu tuh ya tuh son Goku kan disitu tuh kalau gak salah ya son Goku tuh kalau gak salah disekitar sana-sana tuh nah ya son Goku disitu kita lurus aja cuy ke deket ini ya ke deket final valley kalian tau final valley kan tempatnya Hashirama dan Madara bertarung nah disitu tuh ya ini gue kasih lihat ke kalian nah itu tuh final valley tuh tuh final valley ya tapi bukan di final valley ya cuy kalian ke kanan ke kanan ke belakang sih lebih tepatnya kalian ke belakang dulu kalian ke belakang ke belakang gini ya ini belakang nih disitu lalu kalian ke kanan loh akan ada tempat rahasia cuy tuh terbang ke bawah ya ada tempat rahasia disini ke bawah dan dia gak spawnnya bukan disini cuy kalian masuk kesini nih ya dia tempatnya emang rada rahasia sih ini masuk ke dalam sini nih nah kalian akan ketemu markasnya Orochimaru disini nih ya waduh jauh banget nih tempat aduh 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 nah kalian jatuh aja cuy ke bawah jatuh aja jatuh aja lalu kalian ketemu pintu disini ada pintu kalian masuk nah disini cuy lokasi cuy lokasi snake sage ya lokasi disini temen temen nih fotonya nih jauh ya tempatnya ya dan memang rada tersembunyi gitu temen temen kalian mesti rada teliti sih nyari tempatnya ya disini aja ada pintu gitu kan nih disini ada pintu siapa yang nyangka coba tiba-tiba di bawah gini ada pintu gitu kan gak ada nyangka gue juga gak nyangka tadinya gue juga bingung nyari dimana ini ternyata disitu kalian turun ke bawah ya oke temen temen jadi itu dia semua mode ya kecuali Jinjuriki ya nanti Jinjuriki gue akan bikin video khusus deh semua lokasi temen temen ya dan inget temen temen perlu kalian inget di setiap scroll yang gue kasih tau tadi lokasi-lokasi scroll yang udah gue kasih tau tadi mode-mode tadi itu dia punya rarity kalau kalian perhatiin dari tadi gue kasih tau gambar itu ada rarity-nya yang kayak ada bintangnya nah itu rarity-nya cuy kayak 1 per 10 1 per 20 1 per 80 nah itu tuh rarity-nya temen temen ya dan rarity itu maksudnya adalah dia bisa nge-spawn bisa juga tidak jadi semakin tinggi angkanya semakin tinggi angka belakangnya nih contohnya ya semakin tinggi angka belakangnya yang disini ini kan contohnya 1 per 80 nih ini berarti langka banget nih 1 per 80 nih kalau misalnya dia cuma kayak 1 per 15 artinya ya cukup langka tapi gak langka-langka banget lah nah ini 1 per 80 nih langka banget cuy gak dapet gue juga sampe sekarang ya pokoknya kayak gitu lah temen-temen ya jadi kalau kalian datang ke tempatnya udah tepat gitu terus waktunya juga udah tepat dan dia tidak nge-spawn ya berarti memang kalian kurang beruntung dia gak muncul aja gitu karena rarity-nya gede gitu ya oke temen-temen jadi itu dia untuk video kita kali ini gila kita hampir 45 menit hanya untuk video begini doang temen-temen semoga kalian bisa pencet tombol like-nya di bawah ya pencet tombol like-nya di bawah please karena ini panjang banget loh gue ngeditnya pasti capek nih dan rendernya pasti lama yaudahlah oke temen-temen itu dia untuk video kali ini jangan lupa like jangan lupa subscribe jangan lupa juga untuk share ke temen-temen kalian supaya channel tersebut mengembang dan sampai jumpa di video selanjutnya bye bye ciao ciao Terima kasih sudah menonton!